Hai, selamat datang di VektroID.net bersama Yasir Bakhtiar. Hari ini kita akan coba hal menarik menggunakan Adobe After Effects, yaitu membuat effects Scrambless Stacks untuk intro dan template pada short film kita nantinya. Nah, scramble yang gimana sih? Bukan, bukan, bukan game scramble yang ngemainin kata-kata itu, bukan. Tapi ini visual effects motion untuk sebuah detail atau typograph. Oke, coba kita lihat seperti apa sih effect the scrambles ini. Kita play. Oke, kurang lebih seperti itu visual effects-nya. Dan itu juga typografinya akan kita susun sedemikian rupa. Sekarang kita akan kembali ke Adobe After Effects. Yang pertama kita lakukan, kita akan membuat komposisi baru di Composition, New Composition. Kita beri nama di sini, Scrambless. Dengan preset HDTV, 720-25 frame per second. Durasi 10 detik. Kita tekan OK. Yang akan kita lakukan, kita akan membuat typography VektroID Film Presence di Adobe After Effects. Dengan cara ke Tools. Horizontal Type Tools. Oke, kita drag di sini. Saya akan melakukan typography. Oke, kurang lebih typografinya akan seperti ini. VektroID Film Presence. Kalian dapat melihat bagaimana cara mengatur hal seperti ini di video kita sebelumnya. Di Basic Typography dan Motion Graphics Video di VektroID.net. Oke, setelah itu kita akan memberikan effects dengan cara kita klik dulu layer titelnya. Lalu kita lihat di sini ada tanda panah. Kita buka. Lalu di sini ada text. Kita buka tanda panah text. Oke, setelah itu kita text. Kita ke animate. Buka tanda panah di sini. Kita berikan character offset. Kita klik character offset. Oke, setelah itu akan muncul di layer kita. Animator 1 di sini. Kita buka panahnya. Akan ada range selector. Kita buka lagi. Oke, akan ada offset di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita buka lagi di sini ada advance ya. Kita buka advance. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan sedikit melakukan effect. Dengan cara seperti ini. Kita lihat ke animator 1. Lalu di bawahnya ada shape. Di advance ya. Di advance ada shape. Lalu shape-nya ini kita ganti menjadi ramp up. Oke, setelah ramp up kita ubah. Kita akan memberikan property position. Dengan cara gimana? Dengan cara ke animator 1. Lalu di sini ada add. Klik play-nya. Property. Lalu position. Setelah kita memiliki property position di sini. Kita bisa melakukan sedikit editing ya. Ke bawah. Oke, nah position kita ubah di sini. Position Y-nya. Kita angkat ke atas. Maka titel kita akan bergerak ke atas seperti ini ya. Oke. Di sini saya akan memberikannya minus 1000. Setelah itu kita kembali lagi ke atas. Di sini ada easy high. Kita berikan jadi 50%. Lalu ada easy low. Minus 25%. Setelah itu kita klik di sini ada randomize order. Kita on. Maka hal itu akan berpengaruh pada titel kita di atas ini. Dia akan lebih terbang ke atas ya. Setelah selesai kita akan kembali ke atas. Ke animator 1. Range selector. Kita akan bermain dengan offset. Dimulai dengan detik ke 0. Kita ke timeline 0. Lalu kita klik time remember di sini. Dan kita akan melakukan perubahan offset. Sehingga menjadi minus 50. Nah, hilang tuh titelnya. Oke, jangan khawatir. Logikanya di sini kita akan pindah timeline ke detik kedua. 0, 1, 2. Oke. Setelah itu kita ubah offsetnya menjadi 50%. Wow. Setelah itu kita ke 2,5. Nah. 2,5 ya. 2,5 detik. Kita ganti offsetnya menjadi 85%. Setelah itu kita geser lagi ke detik ketiga. Lalu kita ganti menjadi 100%. Dimana dia kembali seperti semula. Textnya. Nah. Apa gunanya sih tadi kita melakukan 4 kali keyframe? Itu gunanya agar animasi kita jadi lebih smooth. Dan pokoknya nanti beda deh hasilnya. Oke. Kita kembali ke detik ketiga ini. Lalu pada keyframe detik ketiga ini. Detik ketiga. Kita klik kanan. Keyframe assistant. Lalu kita berikan easy ease in. Kenapa? Supaya hasil animasinya lebih smooth lagi. Sekarang kita coba cek. Apa sih yang kita edit tadi? Oke. Mantap. Sekarang kita akan bermain dengan karakter offset. Loh tadi offset beda. Oh beda. Sekarang kita akan bermain dengan karakter offset. Apa karakter offset tuh? Coba kita lihat ya. Kita tutup range selector disini. Lalu kita lihat disini. Di bagian animator 1. Di bagian bawah nih ada karakter offset. Dan jika kita ubah. Misalkan menjadi minus 15. Wow. Wow. Maka hurufnya ini akan. Ah benar. Akan random. Akan randomize. Cet. Oke. Pastinya lebih keren kan? Oke. Sudah cukup menarik. Apakah sampai sini? Belum. Sekarang layer detail kita sudah selesai. Kita tutup. Disini saya akan memberikan sedikit tekstur. Agar tulisan kita ini tidak flat warna putih seperti ini ya. Dengan cara kita lihat ke footage image. Lalu disini ada tekstur. Letakkan di bawah layer text kita. Nah loh. Yang akan kita lakukan. Kita akan klik kanan. Precompose tekstur kita ini. Lalu kita beri nama tekstur. Oke. Move all attributes into new composition. Klik OK. Setelah itu kita akan ke toggle switch mode. Lalu ke track matte. Kita ubah track matte nya menjadi luma matte. Nah jika kita zoom. Terlihat tekstur kita memiliki tekstur sekarang. Oke. Nah sekarang yang akan kita lakukan. Kita akan precompose ke dua layer ini. Dengan cara klik kanan. Precompose. Lalu kita tulis disini. Scrambles basic. Oke. Sekarang kita akan melakukan. Edit. Duplicate. Lalu disini akan saya ubah namanya. Tekan enter. Kita beri nama. Shadow. Oke. Scrambles basic shadow. Caranya adalah. Kita akan tekan P untuk cari position. Lalu kita gerakan sedikit. Posisi ini nya. Posisi nya. Sehingga seperti ini. Sekali itu kita akan memberikan efek. Supaya shadow kita ini menjadi gelap. Dengan cara kita klik dulu shadow nya. Kita ke efek. Lalu kita ke color correction. Lalu kita beli curves. Dan kita cukup tarik ke bawah. Supaya dia gelap. Oke. Supaya kelihatan. Disini ada. Toggle transparency grid. Nah. Kelihatan tuh. Shadow nya kan. Oke. Sekarang saya akan copy. Curves ini. Edit. Copy. Lalu kita ke layer atas nya. Scrambles basics. Lalu ke edit. Pass. Disini saya akan memberikan. Warna aslinya. Sedikit lebih putih. Oh. 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 Oke. Nah. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki. Sedikit. Bayangan. Untuk mendapatkan. Apa sih efek scrambles kita nantinya kan. Oke. Hurufnya sudah turun dari atas ke bawah. Dan secara acak. Yang akan kita lakukan. Sekarang kita akan kembali. Melakukan pre-compose. Kita pilih keduanya. Klik kanan. Pre-compose. Lalu kita tulis disini. The. Scrambles. VFX. Tekan oke. Yang akan kita lakukan adalah. Kita akan memberikan efek. Supaya dia. Bermain-main. Seperti efek transformer tuh. Jadi dia seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Yang akan kita lakukan. Kita akan. Klik the scrambles. VFX. Lalu kita ke. Effects. Kita pilih. Transition. Lalu disini ada. Card. Wipe. Disini yang akan kita lakukan adalah. Pada card wipe efek disini. Kita klik dulu. Scrambles. VFX. Lalu pilih. Card wipe. Kita akan melakukan beberapa keyframe. Pada efek card wipe. Di layer kita ini. Pertama kita kembali dulu. Timeline nya ke. Nol. Setelah itu. Kita ke card wipe. Disini ada. Nah. Ada. Transition completion. Kita klik keyframe nya. Lalu kita lihat ke bawah. Disini ada. Position jitter. Hmm. Jitter. Kita klik. Position jitter. Lalu disini ada. X jitter amount. Kita klik. Disini juga ada. Y jitter amount. Kita klik. Disini ada. Z jitter amount. Juga kita klik. Oke. Yang akan kita lakukan di card wipe ini. Akan sama seperti. Pada saat kita melakukan offset tadi. Karakter offset ya. Disini ada. Karakter completion nya. Di detik ke 0. Kita berikan. Completion nya 0%. Lalu kita ke detik kedua. Set. Set 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 set. Oke. Detik kedua. Sekitar. 60%. Lalu detik 2 setengah. Oke. 2 setengah. Kita berikan dia. 85%. Lalu ke detik ketiga. Set. Kita berikan dia. 100%. Oke. Tekan huruf E di keyboard. Untuk munculkan. Set. Muncul tuh. Kelihatan kan. Ada keyframe nya. Oke. Sekarang kita ke position jitter. Nah. Kita kembalikan dulu nih. Ke timeline 0. Setelah kita kembali. Kita ke position jitter. Efeks nya. Disini. X jitter. Saya akan berikan. 5. Lalu. Y jitter nya. Kita berikan. Sekitar. 1. Lalu. Z jitter nya. Juga 1. Dan kita akan. Geser lagi timeline nya. Ke. 2 nih. Oke. Kedua detik. Lalu. X jitter amount nya. Ini kita berikan. Ini kita berikan. 0, Ece. 0, 4. Oke. 0,4. Lalu. Untuk. Y jitter nya. Juga kita berikan. 0,4. Z jitter nya. Juga kita berikan. 0,4. Kita geser. Ke 2. Setengah detik. Lalu. Kita ganti lagi. Position jitter nya. Oke. 0,15. Y jitter nya. Juga 0,15. Z jitter nya. Juga 0,15. Lalu kita geser lagi. Ke timeline. 3 detik. Sekarang. Kita kembalikan. Semuanya. X jitter nya. Kita kembalikan ke 0. Y jitter nya. Kita kembalikan ke 0. Z jitter nya. Juga kita kembalikan ke 0. Oke. Kita bisa melakukan lagi. Sedikit tweak-tweak ya. Kita kembali ke atas. Ke card wipe. Disini ada. Rows. Columns. Kita bisa melakukan editing. Misalkan kita ganti ke. Disini saya mau 25. Lalu. Columns nya. Saya mau 33. Maka hasilnya akan lebih. Lebih detail lagi ya. Z z z. Z z. Oke. Sepertinya ada yang kurang. Di efek kita ini. Saya akan memberikan efek. Supaya. Tulisan yang terbang-terbang ini. Terlihat lebih banyak. Gimana caranya. Kita kembali ke. The scrambles of effect. Kita klik. Kita klik. Lalu kita ke. Layer text kita. Kita ke. Effects. Lalu kita beri ke time. Disini ada. Echo. E-cho. Oke. E-cho. Nah. Ngomong-ngomong tentang. E-cho nih. Jika. Saya sedang bergadang malam nih. Saya suka iseng keluar. Jam 2 pagi mungkin. Untuk beli ketoprak. Dan nama ketopraknya itu. Ketoprak. E-cho. Nah. Saya tanya ke abang-abangnya. Apa sih artinya ketoprak E-cho gitu. Abangnya jawab. Oh enggak. Enggak. Itu. E-cho maksudnya nama saya. Echo. Biar keren aja. Jadi E-cho. Oh. With straight face. Gerger. Oke. Kita kembali ke after effect. Dengan effects echo. Kita akan berubah sedikit. Dengan echo timenya. Mungkin 0,25. Hmm. Hmm. Lalu number of echo-nya kita ganti menjadi. 5. Eh. Wow. Jadi banyak tuh. Lihatin. Lalu decay-nya kita ganti menjadi 0,5. Supaya warnanya ini gak semuanya. Full ya. Ada yang opacity-nya. Ada yang lebih gelap. Lebih terang. Oke. Setelah kita menambahkan effect echo. Sekarang. Titel kita akan seperti ini. Wah. 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 Oke. Oke. Seperti transformer ya. Nah. Kita coba lagi. Di sini saya mau coba lagi merubah basic-nya. Layer kita. Kita berikan scale S. Tekan S. Di sini scale-nya akan saya ubah menjadi 60%. Agar lebih kecil ya. Saya kembalikan ke tengah. 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 Oke. Sekarang kita kembali ke komposisi utama kita. Nah. Kita selesai melakukan effect the scrambles. Sekarang kita akan memberikan sedikit color correction. Dengan background yang keren. Oke. Kita kembali ke project. Jika project ini hilang. Kalian bisa tekan control 0. Lihat. Oke. Sudah muncul. Kita kelihat ke footage image. Di sini kita punya grain. 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 Kita letakkan grain di bawah efek the scrambles. Oke. Di bawah scrambles. Lalu kita akan membuat background hitam dengan spotlight ya. Dengan cara kita ke layer. New solid. Solid. Oke. Kita buka warna hitam. Kita tekan OK. Kita namakan layer solid kita ini BG. Setelah itu layer BG kita letakkan di bawah grain. Oke. Setelah kita letakkan di bawah grain. Setelah itu kita klik BG. Lalu kita ke effects. Kita pilih generate. Lalu kita pilih gradient ramp. Oke. Setelah itu kita matikan dulu nih grainnya nih. Dengan cara klik mata di sini nih. Kita klik BG lagi. Kita ke gradient ramp. Ramp shape nya saya akan ubah dari linear ke radial ramp. Untuk membuat efeknya menjadi lingkaran seperti ini. Setelah itu start color saya akan ubah menjadi warnanya. Ya kurang lebih di sini. Kita tekan OK. Lalu end color nya kita ubah warna yang menjadi hitam. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Oke. Kurang lebih di sini. Kita tekan OK. Setelah itu saya akan bermain dengan tanda panah di sini nih. Klik dulu gradient ramp nya ya. Oke. Kita mainkan tanda sasaran di sini. Saya letakkan start ramp nya di atas. Lalu end of ramp nya saya letakkan di bawah. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke. Setelah itu saya aktifkan kembali grain nya di sini. Dengan klik matanya. Plung. Lalu mode di sini nih. Mode saya ganti menjadi overlay. Oke. Setelah ini kita akan memberikan sedikit pelengkap ya. Pemanis. Kita membuat sebuah adjustment layer baru. Klik layer. New. Adjustment layer. Oke. Setelah itu adjustment layer nya kita geser di bawah. The Scrambles VFX. Kita beri nama di sini dia. Venetian. Blins. Kita akan berikan efek di Venetian Blins ini. Kita klik effects. Lalu kita ke Transition. Lalu ada Venetian Blins. Kita akan melakukan setting sedikit. Di sini kita ganti 90 derajat. Direction nya. Lalu Transition completion nya saya akan buat menjadi sekitar 8%. Setelah itu saya akan memberikan feather sebesar 2%. Tidak ada persen ting. Lalu kita ke Venetian Blins. Kita klik. Kita tekan tombol T di keyboard. Lalu opacity nya saya ganti di sini menjadi 30%. Nah. Kurang lebih seperti ini. Lalu Venetian Blins ini kita ganti modenya menjadi soft light. Oke. Keren. Sekarang untuk pemanis terakhir. Kita akan memberikan color correction. Dengan membuat adjustment layer baru. Dengan cara layer. New. Adjustment layer. Lalu kita letakkan tepat di bawah The Scrambles VFX. Pokoknya The Scrambles VFX ini jangan sampai kena adjustment layer. Karena saya mau text ini berwarna putih seperti ini ya. Jangan sampai warna macam-macam. Lalu di adjustment layer ini kita ganti namanya tekan enter. Kita ganti jadi color correction. Oke. Setelah itu kita ke effects. Kita beri color correction. Kita berikan effects levels. Saya akan sedikit bermain di sini. Mungkin input black nya saya... Oh. Kita naikkan sedikit. Supaya dia jadi spot light ya. Nah. Kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu saya bermain. Kita ganti channel nya dari RGB ke red. Lalu red kita ganti. Red input black nya kita tambahkan. Wah keren. Ish 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 keren. Nah seperti ini. Lalu red input white nya saya juga ubah. Oke seperti ini. Saya ingin nuansa yang hijau. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Kita akan memberikan sedikit pemanis lagi nih. Supaya tulisan kita ini sedikit glow glow gitu. Glowing glowing. Gimana caranya kita klik The Scrambles VFX ini. Kita tutup dulu card wipe nya. Lalu kita ke effects. Kita ke stylize. Lalu ada glow. Nah. Untuk glow saya juga ingin memberikannya. Menggunakan keyframe ya. Saya letakkan timeline nya di 2 detik. Oke. 2 second. Disini ada glow threshold. Glow radius. Dan glow intensity. Oke. Disini glow threshold saya akan rubah menjadi 30%. Prat. Oke. Glow radius nya juga saya akan rubah menjadi sekitar 20. Nah. Glow intensity nya saya naikkan menjadi 2. Dan saya akan melakukan keyframe disini. Di detik kedua ya. Setelah itu saya akan ke detik ketiga. Lalu akan mengembalikannya seperti normal. Ya. Disini ada. Saya berikan 100%. Sudah normal lagi. Apa sih yang kita buat tadi? Kurang lebih akan jadi seperti ini. Oke. Itu adalah efek The Scrambles. Yang sederhana menggunakan. Basic-basic aja plugin yang ada di After Effects. Setelah itu kita membuat background. menggunakan Vanetian Blint. Dan juga Gradien Rem. Untuk membuat sebuah spotlight seperti ini ya. Cenderung tutorial ini gampang. Dan sangat mudah untuk diikuti. Dan nantinya akan membuka-membuka pikiran-pikiran baru kita. Untuk membuat sebuah intro. Atau titel-titel. Untuk short film kita. Dan pokoknya. Mantap. Untuk diikuti. Jangan males deh buat mengikutin gitu. Oke. Terima kasih udah mengikuti tutorial kita di VektroID.net. Tentang The Scrambles. Dan jangan lupa untuk mensubscribe. Channel kita di Youtube. Dan juga mengunjungi website kita di www.vektroid.net. Bersama saya Yasir Bakhtiar. Terima kasih. See you next time.